Ini pertama kali ada di beberapa negara saja seperti Polandia dan Estonia. Kemudian ada di Italia, kemudian Mesir dan Indonesia dijadikan spesialisasi. Kemudian pada 2003 di Jerman mulai diresmikan. Kemudian apa sih peran andrologi untuk para orang dan masyarakat? Jadi andrologi ini berfungsi atau perannya di masyarakat untuk pengobatan pasangan yang ingin memiliki anak dari aspek prianya. Kemudian pengobatan medik disfungsi seksual pria, kemudian pengobatan medik gangguan tubuh kembang alat kelamin anak laki-laki seperti misalnya gangguan pada penisnya atau zakarnya, kemudian misalnya peradangan pada zakar dan segala macamnya. Kemudian pengobatan medik dengan gangguan kesehatan karena usia lanjut, lalu separasi sperma untuk memilihan jenis kelamin anak, konsuling peranika, penyuluhan pemeliharaan kesehatan pria, pengawas pemeriksaan laboratorium analisis sperma. Baik, saya belum lanjut lagi, kita lihat dulu perkembangan psikoseksual. Jadi ini menurut Sigmund Fred, ini Bapak Psikologi, jadi perkembangan psikoseksual itu ada berapa tahap atau fase. Yang pertama kali fase oral, 0-8 sebulan, jadi bayi-bayi itu seringkali memasukkan benda-benda ke mulutnya. Jadi itu memang normal, jadi nggak perlu dilarang-larang, cukup dilihatin aja kalau misalnya kotor, dibersihkan, atau dicari yang tidak berbahaya untuk anak-anak itu. Kemudian fase anal, 8 sebulan sampai 3 tahun itu bagian anus, mulai toilet training, segala macam. Fase palik, 3-6 tahun itu mulai dia sadar tentang jenis kelaminnya, bagian alat kelaminnya. Kemudian fase laten, 6 tahun sampai pubertas itu mulai ditekan, dorongan seksnya. Kemudian fase genital, sejak pubertas, dan selanjutnya organ reproduksi mulai berkembang. Nah jika terjadi ketidakpuasan dalam salah satu fase, dapat mengganggu perkembangan. Contohnya tadi, misalnya pada fase oral, ketika dia mau masukin barang-barang ke mulutnya itu, sering dilarang, jadi bisa menimbulkan kebiasaan-kebiasaan yang mungkin bisa mengganggu. Nah ini salah satunya mengikuku, misalnya sampai dewasa atau dia suka kukuk gitu ya. Kemudian, kalau pada fase anal bisa memunculkan sifat kompulsif, gangguan pada fase palik dapat menimbulkan frigiditas, kekakuan, gangguan orientasi seksual. Nah masuk ke embriologi dan perkembangan sistem reproduksi pria. Ini sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, jadi sudah di luar kepala ya. Mulai dari determinasi seks sampai diferensiasi seksual ya. Kita masuk ke anatomi organ repropria. Jadi jenita laki-laki itu digolokkan menjadi dua, ada yang eksternal, ada yang internal. Yang eksternal atau organ seksual itu ada tiga, ada penis, tempat jalan keluarnya urin, ataupun cairan semen, selain itu sebagai jaringan rektil dan alat penetrasi. Kemudian uretra itu saluran yang membawa urin dan cairan semen dari kandung kami keluar tubuh. Lalu ada skrotum, itu kantong yang melindungi testis ya, atau buazakar. Nah ini gambarnya ya. Kemudian yang organ internal, antara lain testis ya. Testis sudah tahu itu pasti tempat produksi spermatozoa dan diproduksinya hormon testosteron ya. Kemudian epididimi, saluran yang membawa sperma ke vas deferens. Dan tempat pematangan sperma juga terjadi di situ. Lalu vas deferens itu saluran yang membawa sperma ke uretra. Selain itu ada kelenjar seks tambahan yang menambahkan cairan atau seleksi cairan semen ke sperma itu ya. Antara lain kelenjar prostat, vesicula seminalis, dan kelenjar cover. Nah testis dan epididimis, walaupun testis itu dia bisa dirabah di luar ya. Tapi dia termasuk dalam genital internal karena selama perkembangan sebelumnya mereka berasal dari organ dalam ya. Organ intraabdominal ya. Lalu kemudian turun dia ke skrotum. Jadi genital lia interna ini merupakan organ reproduktif. Dan perannya adalah pada produksi, maturasi, transfer sperma, dan produksi cairan seminalis. Selain itu juga menghasilkan hormon testosteron. Nah ini gambar ya. Ini testis yang dilindungi oleh skrotum. Kemudian ini epididimis. Jadi sperma itu setelah dia keluar dari testis menuju ke epididimis. Kemudian dia ke ini. Fast difference ya. Kemudian ada vesicula seminalis, kelenjar seks tambahan. Kemudian kelenjar prostat. Duktus ejakulatory ya. Ada kelenjar bobo uretra. Kemudian ini nanti ini penis ya. Nah seperti itulah ya. Nah untuk gangguan atau pada bidang antrologi gangguan pada pria. Dalam hal reproduksi antara lain ada pada kelainan anatomiknya. Kelainan anatomik berarti kelainan pada organ-organ reproduksi. Contohnya misalnya kelainan pada penis. Nah penis tidak akan berkembang jika hipogonadism terjadi sebelum timbulnya pubertas normal ya. Nah kalau terjadi gangguan fusi uretral folds. Lipatan uretra itu terganggu ya pada waktu perkembangan. Jadi muara uretra ujung dari lubang uretra itu yang seharusnya yang normalnya ada di ujung glans penis itu bisa terletak pada area yang abnormal ya. Contohnya seharusnya ada di ujung, ini ada di bawah. Itu namanya hipospadia. Selain itu kalau tidak di bawah mungkin ada juga yang di atas ya. Jadi namanya epispadia. Jadi ini perlu dilakukan koreksi bedak kalau diketahui lebih cepat, lebih mudah ditangani ya. Nah ini hipospadia, saluran uretra atau saluran spermanya itu di bawah sini ya. Harusnya di ujung kan. Kalau yang epispadia dia di atas. Nah selain itu, jika prepotium. Jadi ada kulit yang di ujung dari penis itu namanya prepotium. Kalau dia terlalu sempit, fimosis, tidak dapat ditarik, bisa terjadi gangguan mikturisi, gangguan perkemihan, maupun dapat terjadi infeksi. Nah kalau pada bayi, ada beberapa bayi yang mengalami fimosis ini dia akan rewel dan nyeri ya. Jadi makanya sekarang ini sunat itu banyak dilakukan pada masa bayi ya. Jadi kalau misalnya ada gangguan seperti ini lebih cepat ditangani dan juga mengurangi kesakitan ya. Daripada dia disunat pada waktu sudah agak besar. Lalu kelainan pada testis. Nah testis normalnya memiliki konsistensi kenyal dan rata-rata volume. Ini pada pria Eropa ya, yang saya itu 18 ml per testis. volume testis yang lebih tinggi atau lebih besar itu namanya regalotestis. Nah kalau misalnya volume testisnya normal, tetapi ternyata ditemukan dia tidak memiliki sperma ya. Atau namanya ajuspermia. Mungkin saja gangguannya itu pada saluran maninya ya, yang ada hambatan gitu ya. Jadi memang gangguan ini nggak bisa dilihat satu aja jadi dari banyak sisi ya. Selain pada anatomi juga mungkin di hormon dan segala macem. Nah kelainan volume testis. Ini faktor-faktornya dapat terjadi karena kegagalan perkembangan, infeksi, perubahan vaskular, gangguan hormonal, atropi ya, neoplasm, dan sebagainya. Nah pada bayi, testis itu akan turun ya. Jadi penurunan testis, kalau dia tidak lengkap atau tidak turun dalam tahun pertama kehidupan namanya kriptorkismus. Nah ini bisa, kalau dibiarkan, itu bisa menyebabkan kanker testis. Jadi kalau dia dibiarkan tetap di atas, tidak dikeluarkan ya. Lama-lama dia bisa berkembang menjadi kanker. Nah kriptorkismus ini, dia akan meningkat pada kelahiran prematur ya. Jadi memang belum turun mungkin ya. Jadi pas diraba, ketika bayinya lahir itu belum ada ke testisnya. Jadi untuk ini ditunggu dulu ya, mungkin 3 bulan ya. 6 bulan atau 1 tahun ditunggu. Kalau masih 1 tahun belum turun, ya segera dilakukan konsultasi ya. Ke dokter endokrin dan ke dokter bedah. Kalau misalnya cukup dengan endokrin, dikasih hormon dia turun, yaudah selesai. Kalau misalnya masih turun naik ya. Kalau turun naik, retraktil ya. Kalau masih belum turun juga, mungkin dilakukan bedah. Jadi diturunkan ke tempat seharusnya. Kriptorkismus merupakan gangguan perkembangan dengan kegagalan salah satu atau kedua testis tidak turun ke scrotum. Nah, ini letak testis. Ini yang normal di sini ya. Yang nggak normal, di immunal ring atau di abdominal atau di external immunal ring. Di sini. Penegakannya bisa dengan pemeriksaan fisik maupun dengan bantuan USG. Jadi nama lainnya bisa desensis testiculorum, undesentestis, atau maldesentestis. Nah, kalau ini dibiarkan, nggak ketahuan nih sampai dewasa, ya. Bisa menyebabkan infertilitas atau kemandulan. Jadi testis itu kenapa dia harus berada di scrotum? Karena di situ ada otot ya. Jadi testis itu nggak boleh panas. Kalau panas dia bisa mengganggu sperma. Sperma-nya bisa rusak. Jadi kalau dia ada di scrotum, ada otot, kremaster namanya ya. Jadi kalau misalnya dia suhu panas, dia bisa menarik nih supaya ngejauh dari kulit paha si scrotumnya. Biar nggak panas juga. Itu ketika dingin dia bagaimana? Jadi kalau dia masih di dalam abdominal atau di organ dalam tubuh ya, dia pasti kan panas tuh. Kalau dia panas berarti sebenarnya bisa rusak dan bisa juga mati. Kalau dia mati, berarti nggak bisa membuahi. Jadi bisa menyebabkan infertilitas atau kemandulan. Selain itu, gangguan pada testis ini bisa juga adanya penumpukan cairan di testis namanya hidrokel. Selain itu ada juga namanya penurunan organ-organ abdomen ke dalam scrotum namanya hernia ingonialis kongenital. Gangguan di testis juga ada lagi, varicoccal namanya. Jadi itu namanya distensi vena pampiniform plexus. Jadi adanya gangguan pada pembuluh darah yang di situ ya. Jadi ada obstruksi aliran vena ke dalam vena renalis. Mungkin karena adanya karsinoma, sel renal ya. Jadi menyebabkan kongesti darah dan menyebabkan pembesaran vena. Dan ini bisa dilihat maupun dirabah pada bagian plexus pampiniform kiri ya. Jadi pembesaran vena ini kalau terlihat tuh kayak cacing ya pada scrotum itu. Jadi itu adalah vena yang melebar. Nah ini bisa menyebabkan infertilitas juga karena dia menyebabkan peningkatan suhu ya. Jadi ada aliran darah yang terhambat itu menyebabkan dia jadi panas. Jadi suhu testis juga menjadi panas bisa mengganggu spermatokinesis. Nah selain itu pada epididymis juga bisa mengalami kelainan. Contohnya mungkin ada obstruksi pada saluran epididymis itu ya. Mungkin karena adanya penyakit, goneri atau infeksi. Ini bisa juga karena adanya peradang akutatukronis juga bisa karena adanya pembakakan tumor ya. Pada epididymis. Jadi kelainan pada saluran tuh juga bisa menyebabkan infertilitas. Lalu kelainan pada duktus atau fast difference ya. Ini yang saluran panjang tadi ya setelah epididymis. Ini menggunakan ibu jari dan telunjuk. Ini bisa terabah di pembuluh kordas spermatika saat pasien tegak berdiri. Nah kalau nggak ada doktus difference ini menyebabkan azospermia obstruktif. Jadi gangguan nggak ada saluran ya. Jadi azospermia obstruktif ini bisa disebabkan oleh malformasi kongenital. Jadi bawaan ya. Jadi mungkin salurannya memang dari lahir itu udah nggak ada gitu ya. Atau nggak terbentuk sempurna. Jadi menyebabkan terhambat ya salurannya. Ini ada sekitar 2% dari seluruh pasien infertil. Lalu kelainan pada kelenjar prostat. Ini bisa karena adanya pembesaran ya. Seperti bening prostatik hyperplasia ataupun juga karsinoma. Ataupun infeksi pada prostat. Nah kalau tadi kelainan anatomik. Ini kelainan fungsi. Jadi kita lihat dulu apa arti infertilitas. Jadi infertilitas itu adalah ketidakmampuan pasangan untuk mendapatkan keturunan setelah menikah selama 1 tahun. Atau lebih ya. Kalau WHO 2 tahun. Dan telah melakukan hubungan seksual secara teratur tanpa menggunakan kontrasisi. Kalau dia belum pernah hamil sama sekali istrinya itu namanya infertilitas primer ya. Kalau misalnya istrinya pernah hamil lalu setelah itu dia nggak hamil lagi ya. Namanya infertilitas sekunder. Nah untuk kelainan fungsi ada beberapa jenis ya. Disfungsi seksual ada 4 disini. Disfungsi libido. Disfungsi ereksi. Disfungsi ejakulasi. Dan disfungsi orgasmus. Nah untuk faktor penyebab infertilitas. Tadi saya bilang banyak ya. Ada anatomi. Ada hormon. Ada vaskular ya. Gangguan pada pembuluh darah ya. Kalau misalnya ada pasien penyakit. Penyakit jantung. Atau penyakit pembuluh darah. Itu biasanya pengaruh juga ke. Organ reproduksinya ya. Kemudian infeksi suhu dan radiasi. Beberapa ada yang mengatakan. HP ya. Ataupun laptop. Kalau laptop yang sering dipakai. Ditaruh di pangku di atas paha. Katanya juga bisa menyebutkan infertil. Ada beberapa yang bilang seperti itu. Karena menghasilkan panas dan gelombang tertentu ya. Kemudian kalau sering naik motor juga. Ada beberapa yang bilang. Suhu panasnya itu. Ya bisa menyebabkan gangguan spermatogenesis. Lalu ada juga penyebabnya dari kimiawi atau obat-obatan. Mekanik. Kemudian genetik ya. Cabang ilmu kedokteran terkait. Pia atau pepasangan ingin anak ini. Bisa dari ginekologi, entrologi, dan sekarang udah berkembang pengobatan reproduktif atau reproduktif medisinya. Untuk penyebab dari infertilitas ini. Ya macem-macem ya. Ada yang dari female atau perempuan itu 39%. Dari laki-laki 20%. Yang tidak terdeteksi atau tidak diketahui penyebabnya itu 15%. Kemudian dari kedua pasangan itu 26%. Ini probabilitas. Ya jadi beberapa gangguan. Baik itu yang menyerang dari pihak pria maupun dari pihak perempuan ya. Kemudian terapi yang mungkin bisa diterapkan ya. Kalau gangguannya pada istri, yang istri yang diterapi. Kalau gangguan pada lelaki, lelakinya yang di treatment ya. Ataupun bisa dengan IVF, insem, dan segala macem ya. Nah disfungsi seksual pria tadi. Gangguan koordinasi atau sinkronisasi faktor sistemik tertentu. Baik anatomi, vaskular, neurologis, psikologis, endokrin. Untuk mencapai total respon seksual. Disfungsinya ada empat. Libido, ereksi, ejekulasi, orgasmus. Apa itu disfungsi libido? Disfungsi libido itu adalah ketiadaan utama hasrat seksualnya. Atau namanya albidinia. Atau penurunan atau hilangnya libido. Nah penyebabnya biasanya karena pikiran ya. Stres, ketakutan, depresi, ketidakseimbangan endokrinologi. Atau ketidakseimbangan hormon atau karena ada penyakit. Kemudian penggunaan obat-obat psikotropika. Dan kemudian seperti anti-hipertensi dan obat penenang ya. Dan ini dapat menyebabkan frekuensi koetel berkurang. Sehingga mengurangi kesuburan dan dapat mempengaruhi kemampuan dari orgasmus. Lalu ada disfungsi ereksi. Jadi kalau ereksi ini ketidakmampuan untuk mencapai atau mempertahankan ereksi penis yang cukup sehingga diperoleh kepuasannya. Lalu ada disfungsi ejekulasi. Ini gangguan dari ejekulasi. Jadi gangguan transportasi semen dan emisi ejekulasi. Itu an ejekulasi atau aspermia. Kalau retrogate ejekulasi itu gangguan transportasi semen di dalam uretra. Jadi dia bisa masuk lagi, balik lagi. Ejekulasinya itu masuk ke dalam lagi. Retrogate. Kalau premature ejekulasi itu ketidakmampuan pasien untuk mengontrol waktu ejekulasi yang memungkinkan pasangannya untuk mencapai orgasmus. Itu namanya ejekulasi pre-coc. Terlalu cepat ya. Lalu ada namanya disfungsi orgasmus. Ini ketidakmampuan untuk mencapai klimaks selama aktivitas seksual. Ini siklus responsek. Ada excitement, ada plateau, ada orgasmic, ada resolution. Ini mekanisme ereksi, bisa baca sendiri nantinya. Melibatkan banyak segmen yang masuk ke spermatogenesis. Nah ini nanti ada juga praktikumnya tentang spermatogenesis ya. Spermatogenesis itu apa? Jadi spermatogenesis itu adalah proses pematangan sperma ya. Intinya ya. Jadi dimulai dengan pembelahan sel induk atau germinal dan diakhiri dengan pembentukan sperma dewasa. Di mana lokasinya, lokasi terjadinya di tubulus seminivirus dari testis. Proses ini terjadi atau terbagi menjadi empat fase. Yang pertama pembelahan mitosis dan diferensiasi spermatogonia atau spermatogoniogenesis. Lalu pembelahan meiosis. Jadi spermatosidnya membelah menjadi spermatid. Kemudian transformasi spermatid menjadi sperma destekular namanya spermiogenesis. Lalu kelepasan sperma dari epitel germinal ke dalam lumen tubular ya. Atau namanya spermiasi. Ini tahapan spermatogenesis. Jadi spermatogonia, mitosis, diferensiasi ini jumlah kromosomnya 46. Lalu primary spermatosid 46. Lalu meiosis pertama menghasilkan spermatosid sekunder itu 23 kromosomnya. Kemudian meiosis 2 menghasilkan spermatid. Kromosomnya 23. Kemudian diferensiasi menjadi spermatozoa dan kromosomnya 23 ya. Nah ini gambar testis tadi. Ini testisnya nggak di dalam skrotum ya. Jadi testisnya ini bentuknya. Jadi di dalam testis itu ada saluran yang berbelit-belit ya. Sangat panjang. Namanya tubulus seminipirus. Di dalam inilah terjadi proses spermatogenesis atau pematangan sperma. Jadi sperma itu dibuat di sini. Kemudian dia nanti akan dikeluarkan menuju epididymis. Dimatangkan lagi di epididymis. Kemudian keluar menuju ke pas deferens ya. Nah ini tadi testis ya. Testis. Ini tubulus seminipirus. Ini kalau dipotong melintang bentuknya kayak gini ya. Nah ini bentuknya lagi. Kalau mau lihat lebih jelas di sini. Jadi di bagian pinggir sekali itu. Sel induk ya. Ini spermatogonium. Kemudian ini ada yang biru. Ini yang membelah menjadi spermatosid primer. Lalu dia akan membelah menjadi spermatosid sekunder ya. Lalu nanti ada sel sertoli yang memberi nutrisi kepada sperma. Nanti yang spermatosid sekunder ini akan membentuk spermatid. Spermatid menjadi spermatozoa. Yang seperti biasa kita lihat ya. Lalu dia akan dikeluarkan melalui lumen. Nah ini gambaran dari mikroskopnya ya. Ini tadi tubulus seminipirusnya. Yang bulat ini. Nah yang diantara tubulus seminipirus itu nanti ada namanya selidik ya. Ini ya. Nah di sini SC. SC ini sel sertoli ya. Nah kemudian ini SGS. Spermatogonia. Kemudian P ini Spermatosid. S ini Spermatosid. Spermatid ya. Spermatid masih. Lalu nanti dia sudah menuju ke tepi lumen itu baru jadi Spermatosid. Siap untuk dikeluarkan. Ini gambarannya lagi. Ini tubulus seminipirus. Ini selidik. Selidik ini menghasilkan hormon ya. Hormon apa yang dihasilkan selidik? Ingat nggak? LH bukan. Apa? LH. LH itu yang mempengaruhinya ya. Androgen. Androgen. Androgen itu contohnya? Apa kemarin? Testosteron. 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 Jadi yang menghasilkan. Kemarin kan bilang testis itu menghasilkan hormon testosteron. Jadi yang menghasilkan hormon testosteron di testis itu adalah selidiknya ya. Ini ya. Ini tubulus seminipirus tempat proses pematangan spermanya. Nah ini yang ujung yang di baris luar ini Spermatogonia ya. Kemudian ada Spermatib. Ada Spermatosua. Ini Lumen. Kemudian ada Selsertoli. Ini yang memberi makan pada spermanya ya. Nah kemudian setelah dia jadi Spermatib. Lalu dia akan berdiferensiasi menjadi Spermatosua. Sama kayak metamorfosis lah ya. Jadi dari kemampung jadi kupu ibaratnya. Ini dia berubah bentuk ya. Berubah bentuk dari Spermatib yang bulat. Dia menjadi Sperma yang ada ekornya kayak gini. Dan ini cukup rumit pembentukan ini ya. Nanti ada videonya. Jadi pembentukan akrosomal cap ya. Lalu nanti sampai dia pembentuk lagi lume. Pembuangan sisa sitoplasma. Sampai dia bentuknya kayak gini. Di akrosomnya. Ini dari endoplasma reticulum sama bulgi aparatus. Ini struktur dari Sperma yang udah jadi. Ada kepala. Ada middle piece ya. Ini leher. Middle piece ada ekor. Itu kontrianya banyak di sini ya. Ini double piece ini. Ini inti ya. Intinya ada di dalam sini. Masuk ke biokimia Semen. Jadi tadi belajar Spermatnya. Sekarang Semennya. Semen itu cairan yang keluar bersama dengan Sperma. Cairan Semen atau Mani. Ini kayak akan protein. Yang dihasilkan oleh kelenjar aksesoris tadi ya. Nah, cairan Semen ini merupakan suspensi sel kompleks. Dalam cairan yang mengandung serangkaian zat heterogen. Yang diproduksi oleh kelenjar reproduksi. Reproduksi ya. Seperti testis, epididemi, spesikulasiminalis, prostat, bulbu uretra, dan klinger liter. Apa fungsinya? Jadi fungsinya sebagai penyangga. Kemudian nutrisi. Yang mengangkut Sperma melalui reproduksi pria ke dalam saluran reproduksi wanita. Nah, ini pembagian komposisi. Komposisi yang dikeluarkan, disumbangkan oleh berbagai organ. Nah, kelenjar koper itu sekitar 1-5%. Testis epididemi, 5-10%. Kemudian prostat, 20-30%. Dan yang terbanyak dihasilkan oleh vesikula seminalis. 65-75%. Nah, volume ejakulasi itu sekali dia keluar itu kurang lebih 3 ml ya. Rata-rata yang normalnya. Dan warnanya itu keabu-abuan, popelesen. Nah, kalau dia warnanya banyak putih, itu mungkin karena dia banyak leukosid. Mungkin ada infeksi gitu ya. Kalau dia banyak merah, mungkin ada darah. Kenapa? Mungkin ada gangguan di situ ya. Namanya himospermia kalau ada sel darah merahnya. Sifatnya sedikit basah ya. Karena dia fungsinya untuk meneteralkan lingkungan asam di vagina ya. Vagina kan asam dia bisa membunuh apapun yang masuk. Jadi dia harus basah ya. 7,2-7,8. Ini sama kayak tadi ya. Ini komposisinya. Kemudian ini zat-zat yang dikeluarkannya. Epididimis itu menyumbangkan glisero, phosphokolin, glukosidase, dan karnitin. Vesikula seminalis, fructose ya, glukosa, fructose yang memberi makan, nutrisi untuk seperma. Kemudian seminogelin, ini membantu liquefaksi atau pengen cairan sperma ketika dia sampai ke saluran reproduksi wanita. Kemudian prostaglandin. Lalu prostat menghasilkan prostat spesifik antigen, PSA, zinc, citrat. Lalu kelenjar koper menghasilkan mucin. Nah, kualitas cairan semin. Sekresi dari kelenjar aksesori ini dapat diukur untuk menilai fungsi kelenjar. Kalau cairan seminya jelek atau buruk itu mungkin ada beberapa faktor ya. Mungkin karena produksi sperma tozoa yang abnormal di testis, ataupun kerusakan pada sperma tozoa pada saat dia berada di epididimis, ataupun gangguan ejakulasi dari sekresi kelenjar aksesoris ya. Ini mungkin ada gangguan di kelenjar aksesorisnya ya, yang seperti disebutkan di sebelumnya di kelainan atomis. Nah, infeksi ini salah satu penyebab untuk terjadinya penurunan sekresi dari kelenjar aksesoris. Kemudian, infeksi juga bisa menyebabkan kalau tidak segera ditangani, infeksi pada saluran reproduksi pria ini bisa menyebabkan kerusakan dari organ itu ya. Kerusakan permanen atau obstruksi kalau dia rusak berarti terjadi hambatan obstruksi cairan atau sperma itu tidak bisa lewat ya. Bahkan setelah pengobatan sekresi mungkin tetap rendah. Jadi harus cepat ditangani ya. Masuk ke kontrasepsi pria. Kan ini kan dari segi pria ya andrologi. Jadi dia membahasnya kontrasepsi pria. Kalau wanita udah banyak ya bahasnya ini khusus ke pria. Jadi metode kontrasepsi pada pria ini hendaknya efektif dengan se-efektif atau sama dengan metode kontrasepsi wanita dapat terima oleh kedua pasangan efektif dan cepat bebas dari efek samping terutama pada maskulinitas libido atau potensinya tidak berpengaruh pada keturunan yang akan dihasilkan bersifat reversible lalu mudah tersedia dan terjangkau. Nah metode ini dicirikan dengan cara mencegah transport sperma ke haluran kelamin wanita menekan spermatogenesis atau mencegah pematangan atau fungsi dari sperma. nah ini gambarannya untuk kontrasepsi pria jadi ada pengaruh di hormon dan segala macam jenis-jenis metode kontrasepsi ada koitus interruptus keuntungannya bebas dari efek samping tidak membutuhkan biaya apapun namun tingkat gagalannya tinggi jadi setelah mau ejekulasi itu harus dikeluarkan lalu periodic abstinence jadi ini pada masa-masa opulasi sebaiknya tidak melakukan hubungan seksual lalu penggunaan kondom lalu ada vasectomy vasectomy itu apa nih vasectomy itu apa ya atau enggak saluran vas deferensi yang dipotong saluran vas deferensinya dipotong jadi namanya vasectomy jadi vas vascular jadi apa tadi vas deferensinya yang dipotong jadi kalau misalnya ada soal terus dikasih gambar gambar tadi organ reproduksi harus tahu yang mana yang dipotong lalu ada yang hormonal hormonal prinsip kontrasepsi hormonal pria penekanan LHFSH penipisan testosteron intratestikular dan atrofis permatogenesis kemudian pergantian testosteron perifer untuk mempertahankan androgenisitas nah untuk kontrasepsi ini juga ada yang kayak koyok ya sekarang ya itu juga ada yang dipakai di wanita juga ada yang dipakai di pria ya koyok jadi enggak sulit lagi ini skema dari kontrasepsi gitu kemudian pendekatan permakologi ini ada yang sudah langsung menargekan spermanya ya dengan blocking melalui semikal maupun psikal kemudian mencegah sperma matang ada juga yang mencegah emisi dari seminal lalu ada yang sperm specific target masuk ke pemeriksaan penunjang andrologi ya jadi ada analisis semen ada analisis biokimia cairan semen jadi semennya diperiksa ternyata enggak ada gangguan coba periksa cairan semennya ada gangguan enggak cairan semennya diperiksa apa meriksa kalau misalnya dia cairan semennya enggak seharusnya volumenya enggak sesuai dengan yang normal mungkin ada gangguan dari saluran tadi obstruksi pada organ reproduksi kemudian mikrobiologi apakah ada infeksi dan segala macam periksa kemudian imaging diagnostik bisa dengan ultrasonografi misalnya pada skrotal tadi mau periksa tesisnya turun atau enggak atau ada parikokel tadi bisa dilihat kayak itu bisa juga dengan doplar sonografi transrektual ultrasonografi maupun MRI kenapa harus dilakukan pemeriksaan jadi analisis semen ini bisa dilakukan untuk suami pasangan infertil pre dan post-fasectomy konsultasi peranikah bukti perceraian dan kriminalitas dalam analisis semen apa aja prosedurnya jadi ada banyak ya pertama pemeriksaan makroskopik yang dilihat dengan mata telanjang dulu jadi setelah dapet sampel semennya itu dilihat likufaksinya likufaksinya pengenceran jadi sperma itu harus segera encer dalam waktu 30 menit normalnya tapi kalau misalnya dalam waktu 30 menit belum juga encer ditunggu sampai 1 jam kalau belum encer juga nah itu dia bisa menghambat kita untuk meriksa sperma kemudian fiskositas kekentalan jadi dia gak boleh terlalu kental jadi kalau misalnya kita ambil pipet ya kita jatuhkan spermennya harus netes gitu ya kemudian penampilan cairan warnanya warnanya itu normalnya tadi abu-abu volumenya kurang lebih 3 ml pH-nya harus 7,2 atau 7,8 dan pemeriksaan mikroskopik dilihat motilitasnya yaitu gerakan spermanya bagus atau enggak kalau dia ada gangguan nah itu namanya asteno zoospermia kemudian vitalitas sperma spermanya banyak yang hidup atau banyak yang mati ya kemudian jumlah spermanya kurang dari kurang dari normal kah atau banyak atau normal kalau kurang dari normal namanya oli oligo kemudian morfologinya dilihat bentuknya yang tadi kayak ada kepala ada leher ada ekor nah itu bentuknya normal kayak itu enggak kalau enggak kayak gitu misalnya kepalanya terlalu besar atau ekornya ada dua atau ekornya melipat itu berarti teratozoospermia kemudian bisa dilihat penilaian leukosid disitu apakah ada infeksi atau enggak kemudian penilaian immature germ cell pengujian pengujian lapisan antibody nah biasanya sampai itu aja sih tapi ada beberapa yang dilanjutkan sampai uji interaksi antara sperma dan lendir sarfik uji biokim untuk fungsi organ aksesori nah untuk beberapa lab itu biasanya udah enggak lagi pakai manual meriksa ini ya tapi udah pakai bantuan AI misalnya artificial intelligence pakai bantuan komputer biasanya di lab-lab kayak lab-lab pramita atau lab-lab tertentu ini untuk beberapa penelitian bisa dilakukan ini ini bentuk sperma macam-macam gangguan ataupun teratus zoospermia ada yang terlalu ramping ada yang piriform ada yang enggak ada akrosomnya ada yang terlalu kecil ada yang bentuknya kayak gini amorphous ada yang akrosomnya kecil sedikit ada yang ada lipatan di necknya ada yang enggak asimetris dan macam-macam banyak nah ini apa sih namanya kisaran normal untuk pemeriksaan sperma berdasarkan OBHU ini 2010 untuk volume semen yang normal 1,5 ini minimal total sperm number 39 per ejak bulat konsentrasi sperma 15 per mililiter mortalitas itu 40% jadi kurang sperma yang banyak bergeraknya itu sampai 40% aja itu udah normal kemudian motilitas ini non-progresif jadi nanti ada non-progresif ada yang progresif ini yang vitalitas 58% kemudian morfologi nah morfologi ini kalau dia ada yang normal aja cuma 4% itu sudah normal tapi kalau kurang dari 4% itu udah gak normal teratul zoospermia nah ini kadar cairan zinc yang seharusnya di atas atau sama dengan 2,4 milimol fructose di atas 13 glukosida di atas 20 kalau ada gangguan fructose atau fructose kurang dari 13 milimol berarti gangguan pada apa resikula seminalis nah ini yang perbandingan WHO 2010 sama WHO yang terbaru 2021 beda dikit aja kalau sini volume semennya 1,5 ini 1,4 total sperm number 39 tetap 39 mortalitas ini 40 yang 2021 42 persen untuk normal formnya bentuk normal sama masih sama 4 persen nah ini istilah-istilah kalau dia misalnya mortalitasnya kurang apa namanya kalau total morfologinya banyak yang tidak bagus namanya apa kalau misalnya jumlahnya kurang mortalitasnya kurang lalu morfologinya juga banyak yang cacat berarti OAT ya oligo astenosos fermia nah untuk bantuan reproduksi ini bisa dengan inseminasi sama dengan IVF atau bayi tabung ya nah ada yang tahu bedanya inseminasi sama bayi tabung gimana ada yang tahu enggak inseminasi langsung di dalam di dalam di dalam 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 pasien sedangkan kalau bayi tabung di luar ya jadi inseminasi spermanya diambil ya jadi diambil dengan cara apa ya bisa dengan masturbasi ya kalau inseminasi spermanya diambil dengan masturbasi kemudian disuntikkan ke saluran reproduksi wanitanya ya jadi fertilisasinya tetap terjadi di dalam tubuh wanita kalau yang bayi tabung spermanya diambil dengan masturbasi kemudian yang perempuannya diambil dengan operasi kecil ya diambil dari ovarium eh dari tubanya gitu ya tuba kemudian nanti diketemukan di cawan ya lalu kalau dia berkembang jadi menunggu waktu yang bagus dia dimasukkan kembali ke rahim ya jadi fertilisasinya yang bedanya yang satunya tetap di dalam tubuh satunya di luar tapi perkembangan janinya tetap di dalam rahim wanita ayah ayah terima